Saya menghampiri mereka sebab saya nampak pun memang orang biasa lah. Dan saya repati guys, memang ada seorang daripada mereka yang saya tidak kenal begitu. Saya tidak pernah nampak di kampung kami. Halo guys, apa kabar semua guys? Kita berjumpa lagi di channel saya, seperti biasa. Dan hari ini dalam satu lagi episode, kisah seram guys. Oke guys, kisah pada kali ini berlaku kira-kira dalam belasan tahun yang lalu lah guys. Lama sudah juga kisah ini. Oke, kisahnya macam ini guys. Pada satu petang, malam lah malam, lebih kurang jam 7. Saya berjalan pergi ke Dea Runcit di kampung kami. Oke, sebuah kira-kira lebih kurang dalam 2 atau 3, 2 menit lah boleh sampai. Dan masa itu agak kalam sudah, lebih kurang dalam jam 7 lah, lebih kurang jam itu. Jadi dari jauh, saya nampak ada 2 orang di luar itu kedai. Oke, 2 orang di luar itu kedai. Jadi, saya menghampiri mereka sebab saya nampak pun memang orang biasa lah. Oke, saya pergi. Dan saya repati guys, memang ada seorang daripada mereka yang saya tidak kenal betul. Saya tidak pernah nampak di kampung kami, saya tidak pernah jumpa. Dan itulah pertama kali saya jumpa dia. Oke, dan diorang sedang bercerita. Kemudian diorang sedang bercerita di luar. Jadi saya terus masuk, pergi membeli. Oke, membeli seperti biasa. Saya pun keluar. Dan saya berdiri bersama-sama di orang. Sebab salah seorang yang bercerita itu, saya kenal. Itu memang orang tempat kami. Di kampung saya. Tapi yang salah seorang itu, saya tidak langsung tidak kenal. Oke. Dan kalau saya dapati, dia mungkin bukan orang tempatan lah. Mungkin orang dari luar dalam kali itu. Oke. Sebab saya tidak pernah nampak di kampung. Oke guys, jadi. Selepas orang itu beredar. Yang orang yang tidak dikenal itu, saya bilang itu. Kawan sekampung ini. Pun bagitahu. Cerita disebalik dalam punya perubahan tadi itu. Rupa-rupanya guys. Cerita dia begini. Orang tadi itu. Yang saya tidak pernah nampak. Orang itu, saya bilang itu. Datang ke keadaan rugi itu. Untuk membeli minuman. Oke. Minuman keras guys. Minuman keras. Dan kamu tahu kok guys. Dia membeli minuman keras itu sebab ada tuncuan dia. Ada faktor dia. Maksudnya. Ada dua faktor yang menyebabkan. Ada dua sebab yang menyebabkan dia. Kenapa dia beli minuman tersebut. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Oh iya. Sebelum itu guys. Saya kasih tahu dulu. Latar belakang orang itulah. Oke. Ini seperti mana yang diceritakan oleh kawan saya itulah. Lupa-lupanya. Orang itu ialah. God. God. Atau upas. Kepada jentra. Jentra. Jangkau. Yang. Macam hitat jiru itu guys. Yang mengambil tanah itu. Di sebuah bukit. Berhampiran dengan kampung kami. Yang mana. Bukit itu. Tuhan punya bukit itu. Tanah itu. Menjual tanah itu. Jangkau. Digunakan untuk mengambil tanah itu. Dan dimasukkan ke lori. Dan dibawa ke tempat. Dimana ia mau ditimbuskan lah. Tapi. Jentra itu kan berat. Jadi. Kerja dia pun bukan. Habis dalam satu hari. Jadi. Itu mesin diorang itu. Akan diletakkan di sana lah. Dan. Perlu seorang penjaga. Oke. Nah. Yang orang tadi itu lah. Yang saya tidak kenal. Itu merupakan penjaga dia. Begitu dia punya cerita itu guys. Baru saya tahu dari kawan saya. Bahwa orang itu ialah. Orang yang ditugaskan untuk menjaga. Mesin tersebut. Jangkau tersebut. Hitachi tersebut. Oke. Jadi. Kita balik ke cerita saya tadi itu guys. Dia macam ini. Dia itu. Datang ke keadaan itu. Untuk membeli minuman keras. Dari lantar itu. Sebab dua faktor. Satu. Untuk memanaskan badan dia. Kan kalau. Di sana itu. Dia orang tidak tempat tinggal. Pun mungkin ada pondok-pondok. Atau kema-kema saja. Dia kerja sementara. Nanti habis itu. Kerja di rumah mengambil tanah. Habis kerja itu dia akan. Begitulah. Jadi. Tidak mungkin dia akan buat rumah. Dan setahu saya di. Di bukit itu guys. Oh ya. Bukit itu lebih kurang dalam. Tidak juga jauh dari. Dari. Dari kampung kami. Lebih kurang dalam. Hampir satu kilo betul lah guys. Lebih kurang macam itu. Oke jadi. Faktor pertama tadi itu. Iyalah. Orang itu datang untuk pergi membeli minuman. Semata-mata untuk meminum itu. Untuk memanaskan dia. Sebab dia akan tidurkan di sana sampai pagi. Jadi. Subuh-subuh memang perlu. Memanaskan badan. Nah itu dia punya. Apa itu? Alasan lah untuk pergi beli. Memanaskan badan. Tapi. Sebab yang kedua guys. Sebenarnya. Lebih hebat. Lebih. Menyeramkan saya. Dan saya rasa itu adalah faktor utama. Kenapa dia ingin membeli itu minuman. Rupa-rupanya. Mengikut cerita kawan saya itu. Yang diceritakan oleh orang itu. Dia. Diganggu. Ketika. Berjaga di sana. Kamu tahu gangguannya macam mana guys? Kamu tahu kalau jangkau itu. Hitachi itu. Baratnya itu. Roda dia pun diperbuat dari pada besi. Segala-galapun besi. Coba kamu rasa-rasa. Kalau orang biasa. Pilih tolak dia. Atau pergi kasih goyang dia. Macam goyang meja. Beli atau tidak? Atau goyang kerita. Beli atau tidak? Tidak mungkin kan guys. Kalau orang biasa. Sekalipun kalau katakanlah contohnya. So kawasan itu. Ada kerbau itu guys. Dia kawasan ano kan. Kawasan kebun. Kebun getah. Jadi memang ada kerbau yang ber. Itu berkeliaran. Dan sapi pun ada. Tapi secara logik. Bayangkan guys. Bolehkah kerbau. Kasih goyang itu ano. Kasih goyang itu. Itu hitachi itu. Itu jangkau itu. Kemudian sapi. Kalau katakan. Sapi itu. Bikasih. Kisil dia punya badan. Ada keharapan dia bergerak. Jadi tidak mungkin. Satu saja. Satu saja guys. Mungkin gajah lah. Kalau gajah sekali. Bolehlah kali goyang. Tapi setahu saya. Belum ada rekod yang gajah ada di sana. Paling besar lah itu. Itu kerbau yang boleh. Dia yang boleh. Datang ke sana. Untuk pergi. Kasih goyang badan dia. Dan kamu tahu guys. Cerita dari orang itu. Dia minum. Itu minuman keras. Supaya. Dia akan lena tidur. Sebab. Kalau dia tidak minum. Dia punya. Tidur akan sentiasa terganggu. Sebab. Dia punya. Dia punya. Jangkau itu. Kamu tahu. Malam-malam. Seolah-olah macam yang digoncang. Bayangkan guys. Seberat itu digoncang. Hampir. Tiap-tiap malam. Hampir berkali-kali. Dia bilang. Bayangkan saja. Mula-mula dia bilang. Dia. Tidur di atas itu. Tidur di atas itu. Jangkau itu. Yang hitam itu. Kan. Dia tidur sana. Tapi dia tidak dapat tidur. Sebab. Itulah. Sekejap-kejap. Dia bilang. Bayangkan bagai. Hitachi boleh bergoyang. Kamu rasa-rasa. Sebasar mana orang. Benda. Makhluk. Yang boleh menggoyangkan hitachi itu. Jadi bayangkan. Kalau hitachi pun boleh bergerak. Kan guys. Jadi. Oke. Menurut orang itu. Kalau yang. Bunyi-bunyi. Macam yang. Macam yang. Pak-pak-pak. Pak-pak. Itu. Itu biasa sudah. Dia memang. Oke. Dia bilang. Tidak ada masalah. Macam ada. Orang bercakap-cakap. Yang. Macam orang berjalan-jalan di tepi. Kak. Orang bercakap-cakap. Bercakap-cakap di lingkar. Dia bilang. Dia. Oke. Tidak ada masalah. Dia bilang. Dia. Boleh. Boleh lagi. Macam yang boleh. Tahanlah. Tapi itu loh. Dia bilang. Yang. Itu. Hitachi. Karena kasih. Goyang itu. Goyang. Dia bukan yang. Yang-yang-yang. Begini. Dia bilang. Macam. Bergerak. Sampai dia. Sampai dia. Terbangun. Jadi bayangkan guys. Saya rasa kalau saya yang jaga sana guys. Lama sudah saya berlari guys. Lama sudah saya teriak. Ih. Kalau saya. Tari ngeceritanya itu guys. Sangat-sangat serem lah. Saya rasa. Bayangkan sejalan. Sampai begitu. Dan. Memang saya pernah pergi ke. Kawasan itu guys. Ke bukit itu. Malahan itu ialah. Laluan kami ke sekolah dulu. Duduk. Duduk lah. Masa sekolah rendah. Tapi. Waktu siang lah guys. Jadi. Taulah dulu. Burak-burak memang. Penakut kan. Macam-macam lah kami takut. Takut pengait lah. Takut sapi lah. Dan takut itu memang lah. Ada kan guys. Jadi sampai kami belar ya. Kawasan getah. Dan. Memang dia agak kerdup lah. Lupa-rupanya. Kesedya. Memang ada guys. Tapi entah. Mungkin. Mungkin itu saja. Perasaan kami. Budak-budak masa itu. Kan. Dan dulu guys. Kalau saya masa sekolah dulu. Kalau saya tidak kawan. Untuk lalu di kawasan itu. Siang-siang. Memang saya tidak akan lalu. Walaupun siang-siang. Sebab. Memang tidak ada orang guys. Memang tidak ada orang. Kawasan itu. Kebun getah. Dan memang agak menyeramkan lah. Sebab. Sudah jadi punya kawasan. Di bukit itu guys. Dikuatiri. Dulu-dulu. Itu ialah. Bukit. Apa itu. Tempat. Kuburan Jipungga. Atau macam mana lagi. Itulah. Desus. Ataupun. Cerita. Misteri lah yang. Pernah diceritakan kepada kami dulu. Dan entahlah. Mungkin. Betul. Mungkin tidak. Tapi yang. Cerita betul ini. Ialah. Orang yang menjaga itu. Oke guys. Jadi. Terungkap lah rahasia guys. Tujuan dia pergi datang ke kade itu. Adalah untuk membeli minuman. Dan dia sengaja membeli minuman. Karena. Tujuan dia. Adalah untuk itu. Satu. Untuk memanaskan badan. Dan yang kedua. Supaya dia. Lelah tidur. Mungkin kalau dia sulit minumkan. Apa yang berlaku. Begoyang gitu. Mesin ke apakah. Dia tidak akan. Sedar guys. Tapi. Yukur lah. Kalau setakat menggoyangkan mesin itu kan. Dia udah tidur lah. Jangan. Saya pergi. Pukul dia kah. Mencederakan dia kah. Jadi guys. Makhluk ini kan. Sebenarnya memang. Yalah. Tidak dapat dinafikan. Yang memang wujud. Dia. Diorang pun ada alam sendiri. Dan kita pun ada alam kita sendiri. Dan. Kita tidak digalakkan untuk macam. Seolah-olah macam mencabar kau. Begini kah. Maksud dia kita. Kita anggap yang kita ini. Menerima yang diorang ada. Tapi jangan sekali-kali macam yang. Cakap besar. Takabur. Untuk mencabar diorang. Biarlah diorang dengan. Diorang punya. Diorang punya. Alam. Diorang punya kehidupan. Dan biarlah kita dengan. Alam kita. Oke. Sebab itu pun. Kita semua adalah. Makhluk ciptaan Tuhan. Cuma berlainan demensi. Oke guys. Dan kita. Itu perlu kita akui. Dan kita harus percaya kepada Tuhan sahaja. Tuhan yang menciptakan kita. Dialah yang akan memanggil kita. Dan. Dialah yang akan memelihara kita. Sampai bila-bila. Di alam yang. Satu nanti. Oke guys. Sekian. Kisah saya hari ini guys. Terima kasih karena telah bersama-sama saya. Mendengar cerita saya. Mendengar kisah seram saya pada hari ini. Oke. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di. Kisah yang akan datang. Oke. Seperti biasa. Sentiasa lah bersyukur dengan apa yang kita ada. Sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri. Keluarga dan masyarakat. Dan dunia guys. Dan hidup ini guys. Macam itu. Kodak. Sentiasa baru pusing-pusing. Kadang-kadang kita berada di atas. Kadang-kadang kita akan berada di bawah. Kan. Luar pusing-pusing. Jadi masa kita di atas. Pikirlah. Pandanglah. Sedarlah. Bahwa ada orang lain di bawah. Dan pandanglah di orang. Mungkin satu hari nanti. Ya tidak tahu. Takdir macam mana. Mungkin kita akan berada di bawah. Dan masa itu kita akan memerlukan orang lain. Untuk memandang kita. Guys. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi di video yang alatang. Peace. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati